Selamat siang teman-teman semuanya, hari ini kita lagi ada di Air Langga Education Expo 2019. Kalian mau tau apa aja sih keseruan Air Langga Education Expo? Yuk! Karena kita itu pengen tau apa sih fakultas-fakultas yang ada di UNER dan apa kelebihan-kelebihan fakultas di universitas ini. Sekarang kita lagi ada debutnya nih, fakultas sains and teknologi. Siapa yang penasaran? Yuk kita langsung tanya. Mas gimana hari ini antusiasnya teman-teman dari seluruh SMA? Wow tinggi banget! Bahkan selalu pas sampai ke unit disini. Masa ada aula-aula kekuatan mereka yang ingin masuk ke Air Langga. Benar-benar pantas. Siap! Kita ikutan angri nih yang kita periksa manta di dunia fakultas kedokteran. Angri! Apa sih yang peserta disini tuh kepo banget sama FK tuh? Apa sih yang dikepoin sama Reda? Jadi teman-teman tuh pada penasaran gimana sih caranya masuk FK UNA? Ternyata tuh dari jalur apa, Pak? Terus beli lain-lainnya, kayak gitu-gitu. Yuk kita kenalan dulu namanya siapa? Saya Marissa Adilabut. Marissa, penggilannya Marissa ya? Iya. Marissa ini dari SMA mana sih kalau boleh tahu? Dari SMA Pomba Di S10 GKB. Oh, dari kota? Gresik. Oh, dari Gresik. Oh iya, ngomong-ngomong nih kayaknya Marissa tadi berkesempatan buat satu panggung nih sama Pak Rektor Universitas Air Langga. Gimana sih perasanya Marissa bisa satu panggung kan orang nomor satu di Universitas Air Langga? Jadi tadi Pak Rektor kan tanya kalau apakah saya pernah menjadi matem kota Orti? Iya. Dan saya pernah di SMA saya menjadi matem kota Orti. Wih, luar biasa teman-teman. Haa? Setelah itu Bapaknya tanya apakah saya masuk di S&M? Alhamdulillah saya dapat administrasi dan saya mendaftar. Saya memilih kesehatan pasyarakat UNER Banyuwangi. Oh gitu, iya. Dan setelah itu Pak Rektornya tiba-tiba menganggil budekannya. Iya? Terus bilang, gue silahkan diterima. Wah luar biasa teman-teman. Marissa nih, boleh ngomong ke teman-teman buat ajak mereka semua. Kita masih ada dua hari. Coba deh adik teman-teman buat ikutan di Arlangga Education Expo. Gak nyesel pastinya ikut ke sini. Karena ini acaranya spektakuler banget. Di tempat yang istimewa banget. Dan saya ke sini bener-bener luar biasa. Karena banyak banget kecewannya. Kira-kira apa sih mbak antusias paling besar tuh yang dikepoin apa sih sama teman-teman di fakultas hukum nih? Jadi sebenernya mereka tuh pengen tau banget sih caranya gimana masuk hukum. Iya. Yang paling banyak ditanyain tuh, Bener nggak sih katanya orang-orang kalo di FH ini tuh harusnya hafalin pasal gitu kan? Padahal tuh nggak. Jadi mereka tuh banyak yang takut masuk hukum, Karena mereka harus ngapain segitu banyak pasal dari beberapa kita. Padahal tuh suka banget. Kira-kira ada kotak suara di sini nih. Kalian coba tebak fakultas apa sih yang ada pemilu-pemilunya yuk. Kita langsung tanyain ke fakultas-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Halo kak. Halo kak. Hari ini antusias teman-teman buat ke FISIP ini rame banget ya kak ya? Rame banget. Mungkin kak bisa berbagi sih apa yang paling dikepoin sama teman-teman yang datang di AE hari ini. Tentang FISIP tuh apa sih yang mereka kepoin dari FISIP? Oh gitu. Jadi yang dikepoin hari ini tuh biasanya tuh tanya gimana sih jurusan ini kak. Oh kebanyakan tuh mereka tanya. Kak bisa nggak yang harus ini katanya sih FISIP hatinya tinggi gitu. Iya. Mungkin ada lagi kak pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman nih. Prospek kerja. Prospek kerja. Hahaha. Ya mereka kurang proses sih mereka kurang banyak yang tau gimana prospek kerja FISIP gitu. Oh gitu. Jadi kita mau lurusin gimana dia sih. Mau lurusin. Padahal nih di FISIP Universitas Airlangga nih banyak banget alumni-alumni hebat yang udah diseluarkan oleh FISIP ini untuk berkarya untuk Indonesia. Kamu mau tau? Jadi kamu harus dateng di Airlangga Education Expo masih ada 2 hari lagi tanggal 16 dan tanggal 17. Kita tunggu yuk. Wooow. Booow. Wooow. Woow. Guilla directedpaya. Wooow doow gray highlight jayymci. Tyihundoy uratanya saya pas Hello airyam kayo. Muhy. 목i. towah pakaianya.